Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pada pertemuan kali ini Kita Membahas mengenai konsep gerak melingkar Mengalir saja Mengenai konsep-konsep berkaitan gerak melingkar ini Kita langsung berbasis pada soal Kita langsung problem solving pada soalnya langsung Disini kita perhatikan soalnya Ada mata bor Sebuah bor listrik Memiliki percepatan sudut Yang tetap Percepatan sudut yang tetap 0,5 radian per sekon kuadrat Jadi ini Diketahui Ada percepatan sudut Percepatan Sudut Nah percepatan sudut itu Simbolnya alfa Ini dibaca alfa Besarnya 0,5 radian per sekon kuadrat Kemudian Kemudian kecepatan awal Mata bor Ini kecepatan awal Mata bor 5 radian per sekon Disini tidak diinfokan bahwa ini kecepatan sudut Tapi kita lihat dari satuan yang radian per sekon Berarti ini Yang dimaksud adalah Kecepatan sudut awal Kecepatan sudut awal ini simbolnya omega Omega 0 Sama dengan 5 radian per sekon Setelah 4 sekon Berarti waktunya 4 sekon Kecepatan sudutnya Berarti yang ditanya adalah kecepatan sudut akhir Omega T nya berapa Kita ada sudut alfa Ada omega 0 Ada T Ada omega T Berarti kita pakai Formulasi omega T Sama dengan Omega 0 Plus Alpha dikali T Gitu ya Ini berkaitan dengan rumus identik Kalau Anda ingat 3 rumus sakti Ada VT Sama dengan V0 Plus minus AT VT ini identik dengan Omega T V0 itu identik dengan Omega 0 Plus minus Percepatan linier Menjadi percepatan sudut Dikali alfa Karena mengalami percepatan Jadi ditulis Omega T Sama dengan Omega 0 Plus alfa Dikali T Begitu juga dengan Rumus-rumus identik yang lain Namun kita tidak bahas Dalam kesempatan kali ini Maka nilai Omega T Sama dengan Omega 0 nya 5 Ditambah alfa nya 0,5 Dikali T 4 Jadi omega T Sama dengan 5 Ditambah 0,5 Kali 4 4 Ya 2 Jadi sama dengan 7 Radian Per sekon Nah inilah Kecepatan Sudut Setelah 4 sekon 7 Radian Per sekon 3 9 9 10 10